Selamat di Rai Channel, jangan lupa subscribe, la dan komen berita terkini. Menangis saat menikah dengan Syaf Aiko, ini penjelasan Saul Gi. Saul Gi resmi menikahi Syaf Aiko di Bilangan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Sabtu. Pernikahan keduanya berjalan ahidmat. Keduanya pun tampak sangat bahagia di hari pernikahannya. Namun dibalik kebahagiaan tersebut, Saul Gi sempat menitikan air mata kesedihan. Rupanya, dia teringat mendiang keluarga yang tidak bisa menyaksikan kebahagiaannya di hari pernikahan dengan Syaf Aiko. Saya mengingat almarhum bapaknya dia, terus saya ingat keluarga saya yang sudah enggak ada, yang enggak bisa menghadiri acara saya, kata Saul Gi usai prosesi akad nikah. Diceritakan Saul Gi, ia dan Syaf Aiko sudah lama saling mengenal. Di penghujung 2017, Saul Gi memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya dan menyatakan ingin menikah dengan Syaf Aiko. Melihat keseriusan Saul Gi, Syaf Aiko menerimanya. Dulu saya megang talent di salah satu stasiun televisi, kenal dia di Solo. Terus ketemu lagi 2017, kata Saul Gi. Pada 2017, sekitar bulan November sempat jalan ASA Friend, asyik aja. Gak lama dia ngomong mau gak menikah dengannya, timpal Syaf Aiko. Terima kasih. Terima kasih.